Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koenbra Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan Dan terapkan 3M Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Nah, untuk video kali ini Saya akan mereview sebuah produk Yaitu Player Karaoke Produk yang saya review adalah Gaisler Play Yang tipe ini M15 Dan tipe ini M19 Jadi bedanya apa? Untuk perbedaan dua produk ini Hanya beda untuk ukurannya saja Kalau yang M15 ini 15 inci Terus yang M19 ini 19 inci Seperti itu ya Nah, untuk fiturnya apa saja Sebentar lagi akan saya jelaskan Tapi kita intro dulu Intro Oke, intro sudah saya tampilkan Sekarang saya menjelaskan Player Karaoke di tahun 2021 ini Yang saya anggap ini canggih banget ya Dulu kalau untuk Player Karaoke Player nya dan touchscreen nya terpisah Tapi di tahun 2021 Ada merek Gaisler Yang mengeluarkan produk untuk Player Karaoke Jadi satu dengan touchscreen Nah, inilah Gaisler Play Dengan tipe M19 dan M15 Sengaja saya tampilkan untuk M15 Tapi kedepannya untuk M15 ini Tidak akan keluar lagi Hanya keluar yang M19 Yang 19 inci Nah, kalau untuk fitur Semuanya sama Oke, yang saya maksud tadi Player Karaoke Dan touchscreen nya terpisah Tapi sekarang sudah dibikin Lebih simple lagi Ini playernya di dalam Hardest nya juga di dalam Terus touchscreen nya langsung di sini Lebih simple dan harganya lebih murah Kalau kita pakai yang touchscreen terpisah Dan Player Karaoke nya terpisah Itu jatuhnya lebih mahal sedikit Tapi ada juga yang suka Karena untuk tampilannya homey banget ya Oke Kenapa saya bilang simple? Karena untuk pemakaiannya Khusus berorang tua atau anak muda Juga gampang sekali untuk pengoperasiannya Terus untuk mesin karaoke nya ini Teman-teman kalau buat luar kota itu enak Jadi kalau mau karaoke di tempat lain Rumah yang lain gitu kan Kita tinggal bawa ini aja Jadi untuk output suara Di sini kita lihat Di sini ada audio out Teman-teman bisa menggunakan jack RCA Atau jack audio optical Terus ada direct output, mic input dan com Terus misalkan teman-teman Mau connect langsung ke TV Ya teman-teman langsung ambil HDMI ini aja Sekarang kita langsung demokan aja ya Oke Ini TV TV dalam keadaan standby aja Ini kabel HDMI Sudah saya connect ke TV Nah teman-teman Hanya butuh Satu colokan output Dari case light play Nah untuk kabelnya juga sudah dapat ya Kita lihat Kita tinggal masukin HDMI ini yang di sini Oke Setelah itu langsung dia muncul di TV Oke Nah untuk suaranya juga tinggal teman-teman ambil dari sini Bentar ya Nah Oke Kita tinggal ambil audio out Buti dan merah Udah itu aja Simple banget ya Nggak seperti yang dulu Untuk touchscreen Dan player karaoke-nya terpisah Itu kabelnya kemana-mana Terus touchscreen-nya juga Kalau misalkan teman-teman mau pindah kemana-mana Juga harus panjang kan Nah Ini sudah dibikin simple Seperti itu ya Nah ini sudah mati Ini sudah hidup semua Sekarang kita tinggal pilih lagu aja Masuk artis Saya pilihkan satu aja ya Oke Ini sudah Masuk untuk lagunya Oke Fokalnya kita matikan aja Oke Nah untuk audionya langsung masuk Ampli Itu simple banget ya Sekarang kita Bahas untuk filter detail Ya ini adalah tampilan menu yang ada di Geissler Play M19 ya M19 dan M15 itu sama semua sih Cuman hanya beda di touchscreennya aja ya Oke Kita lihat disini sync Ada lagi untuk fitur more Kita coba ke sync dulu Nah di sync ini ada artis dan song Saya ganti bahasa Indonesia aja Ya ini artis dan lagu Jadi artisnya kita klik Terus kita pilih Indonesia disini Nanti keluar untuk artis Artis Indonesia Oh iya saya lupa Saya mau jelasin dulu Untuk fitur Cara download lagu Nah yang pertama teman-teman Harus masuk ke pengaturan dulu Habis itu Pilih wifi Jadi untuk player Geissler ini Kita connect wifi dulu Terlebih dahulu ya Jadi kita pilih nama wifi nya Teman-teman Misalkan yang disini kan Saya pakai titanium Bahkan nama titanium yang saya pakai Habis itu kita masukin password Udah masuk semua Untuk yang di Lambang komputer Disini Nah kalau awal kita belum connect wifi Nanti ada tanda silang Nanti kalau sudah connect wifi Dia sudah Tidak ada tanda silang Seperti itu ya Sekarang kita masuk ke VOD lagi Nah disini tampilan menu Seperti biasa Ada artis Dan lagu Kita masuk ke artis Pilih nama artis nya Teman-teman bisa pilih Indonesia Barat Tiongkok Jepang Korea India Lain-lain gitu ya Nah kita klik Indonesia aja Saya pilih coba Judika Ini Judika sudah ada Tapi kita coba Klik aja Judika Nah ini Judika Tinggal kita klik J U D aja Udah keluar sih sebenarnya Kita klik Judika Nah setelah itu Ini keluar lagu-lagunya Disini ada 6 folder Satu folder itu isi 10 lagu Jadi ada 60 lagu ya Saya mau jelasin Disini ada 2 lambang ya Teman-teman lihat disini Ini lambang pertama Ini ada lambang pengaturan Ya Satunya lagi Lambang cloud Cloud list Nah lambang cloud list nya ini Setelah kita sudah connect wifi Kita klik yang disini Yang ada ke lambang cloud Maka dia langsung download Kita klik langsung download Nah kalau yang lambang Yang pengaturan ini Sudah di dalam hard disk Jadi tidak perlu di download lagi Nah makanya Biasa ada pertanyaan juga Begini Apa kita perlu Connect wifi Terus menerus Jawaban saya tidak Ya Connect wifi Pada saat mau download lagu saja Jadi bukan setiap saat Kita harus connect wifi Baru bisa download lagu Itu enggak Nah ini lagi download Kita mau lihat presentasinya Kita masuk di playlist disini Nah disini ada Lagi download 79% Nah ini sudah 80% Cepat kok Tergantung speednya wifi teman-teman Seperti itu ya Nah ini kalau sudah masuk Dia langsung autoplay sendiri Nah kita lihat Kita klik full screen Nah ini sudah Masuk lagu-lagu yang Tadi kita download Oke Ini agak blur Sedikit Pilih lagu yang baru lagi Lebih dari cinta Coba saya klik ini Dia langsung download Kita lihat presentasi Berapa persennya Disini Ketik playlist Langsung disini Seperti itu ya Kalau download lagu itu Paling gampang lah Paling simple Nah itu untuk Download lagu Langsung di artist Nah teman-teman Bisa tambah lagu Lewat Yang disini juga Disini ada Folder terbaru Nah lagu-lagu yang terbaru Disini semua nih Ini makanya Semua ada lambang cloud Jadi teman-teman tinggal Klik aja disini Seperti itu ya 72 folder Itu lagu-lagu barunya Nah kita lihat Untuk isi lagunya Berapa Berapa ribu ya Kita masuk Ke pengaturan sistem Terus klik lagu Kita lihat Untuk total lagunya Disini 72.687 Termasuk cloud Banyak sekali Untuk lagunya Oke sekarang Kita beralih ke Fitur lagu Nah lagu ini Judul lagu Jadi untuk pilih judul lagu Teman-teman tidak perlu Ketik judul lagu yang lengkap ya Jadi kalau pilih lagu Kita hanya Klik Update pertamanya aja ya Nggak usah lengkap Misalkan Pura-pura lupa ya Berarti Huruf awalnya berarti PPL ya Berarti 3 kata aja Kita klik PPL Nah Pura-pura lupa Bukan GPL Kalau GPL tuh Nggak pakai lama Nah ini Pura-pura lupa Kita klik Ini sudah dalam harddisk Jadi tidak perlu download lagi Kita klik Nanti nunggu antrian Ini masih yang Judika Nanti kalau teman-teman mau next Klik yang next ini Seperti itu ya Ini pura-pura lupa nih Sudah masuk untuk lagunya ya Nah vokalnya kita bisa munculin juga Klik vokal di sini Klik musik Nah seperti itu ya Ya bagaimana Gampang sekali ya Untuk pengoperasian Di Gessler Play ya Artis maupun judul lagu itu Sangat-sangat gampang Buat orang tua juga Cocok banget Nah kita Bahas untuk Cara koneksi Ke handphone Nah teman-teman Download dulu Aplikasinya Di Play Store Khususnya Android ya Memang khusus Android aja ya Jadi teman-teman Tinggal download Di Play Store Nama aplikasinya 3Play V2 Nah ini 3Play V2 Kita Buka Buka dulu Nah ini udah masuk Handphone maupun di Gessler Play ini Harus konek satu jaringan Atau satu router Jadi misalkan disini Konek Titanium Di handphone juga harus Konek Titanium juga ya Jadi harus sama Untuk nomor IP nya Seperti itu Nah Sudah terhubung Teman-teman klik connect Yang di atas kanan ini Oke Scan QR barcode Ya nanti dia keluar Nah teman-teman izinkan Nah teman-teman klik yang di app sini Terus untuk yang QR nya Teman-teman arahin langsung Disini Scan dulu Oke ini udah Terulisan connected Nah teman-teman Swipe ke bawah Oke Nanti dia langsung Ada sukses Reload data Nah ini download Untuk Data-data Yang ada di Gessler Play ini Oke kita tunggu Satu menit Biasanya ya Nah ini kalau sudah Selesai download Dia ada tulisan Update musik libre Finish Jadi kita bisa pilih lagu Dari handphone nih sekarang Nah misalkan teman-teman Mau cari Untuk artis Indonesia Klik yang disini artis Terus masuk di Indonesia Klik misalkan Mau cari Nama artisnya Rosa Rosa Oke ini Judul Untuk lagu-lagu Yang ada di Rosa Nah disini juga Teman-teman bisa download juga Nah ini ada Lambang Awan Kita klik Nanti dia langsung download Nah ini kita lihat Presentasi yang di Download Ini dia ya Jadi gampang sekali Pengoperasiannya Nah di handphone Teman-teman juga bisa Mengatur untuk Next Atau Turun volume Atau naikin volume Teman-teman bisa Terus vokalnya Teman-teman juga bisa Hilangkan dari sini Dan munculkan juga disini Jadi serba lengkap Di task screen bisa Di handphone juga bisa Seperti itu ya Nah untuk aplikasi Di handphone ya mungkin Nggak perlu saya ajarin Karena semuanya Sudah bahasa Indonesia Jadi gampang banget Kalau teman-teman Mau cari lagu ya Oke kita lanjut Di Fitur youtube Nah misalkan lagu-lagu Yang belum ada di Gessler Play Ya teman-teman Langsung ke youtube saja ya Youtube biasa Klik ok Setelah itu Teman-teman bisa Ya kayak di handphone lah Bisa pilih lagu dari youtube Nah ini yang youtube standar Nah ada lagi Fitur youtube Smart youtube sorry Kita klik more Disini ada tulisan Smart youtube Nah kita klik disini Smart youtube Klik ok lagi Nah di handphone Teman-teman lihat Buka aplikasi youtube nya Teman-teman Oke Teman-teman klik yang Ada wifi screen Terus Klik tautkan dengan Kode tv Dan di Gessler Play Teman-teman klik pengaturan Terus Klik link with tv kode Nah masukin untuk kodenya 304-571 Di handphone sini ya Coba Klik tautkan Ini lagu Nah teman-teman sudah bisa Pilih lagu dari sini semua ya Oke Jadi kalau teman-teman mau mainkan Klik mainkan aja Seperti itu Terus Teman-teman juga bisa Kontrol dari sini juga Terus bisa pilih Dari sini juga Jadi remote lah Istilahnya Klik ya Tuh Tuh Oke Jadi gampang banget ya Fiturnya sudah canggih banget coy Aman Oke kita exit Langsung exit aja Oke satu lagi Kalau teman-teman ada yang pertanyaan Untuk Gessler Play ini bisa Tambah lagu via flashdisk atau tidak Ya jawaban saya bisa Tapi nggak saya tampilkan di video ini ya Karena nanti akan bakalan panjang Next nanti akan saya update untuk Cara tambah lagu via USB atau flashdisk Oke Saya akan memperkenalkan satu produk lagi Bisa dipasangkan ke Gessler Play ini Ya misalkan Teman-teman ada satu sofa ya Terus untuk player karaoke-nya Teman-teman mau tarik ke dekatnya sofa Tapi memerlukan Yang pertama tuh kabel HDMI Misalkan 20 meter lah Jadi teman-teman harus beli HDMI 20 meter Dan kabel RCA jarak dari TV ke sofa itu 20 meter juga Nah saya ada solusinya Ini ada satu produk Yang namanya audio video wireless Nah contohnya seperti ini Disini ada dua alat Ada transmitter dan receiver Nah transmitter ini kalau saya baca Ini pemancar Ini penerima Seperti itu Jadi langsung aja kita praktekkan Untuk Gessler Play ini Ini akan saya taruh di depan Jadi untuk penerimanya Receivernya ini Kita taruh disini Ya Nah untuk receiver penerima sinyalnya Kita langsung masuk ke TV Jadi simpel banget Tanpa harus ada kabel Tinggal teman-teman harus ada colokan listrik Seperti itu Jadi di sofa Harus ada colokan listrik juga Sekarang kita langsung aja Oke saya juga lupa Ini ada satu Seperti audio optical Ya bentuknya Kayak gini Disini ada input Untuk ke power Dan disini ada HDMI input Teman-teman bisa Tekan Bypass Atau 2CH Atau 5 to 1CH Fungsinya buat suran sih sebenarnya Nah tetap kita harus pakai ini juga Karena Gessler Play ini Nanti audionya masuk dari sini dulu Seperti itu ya Oke sekarang kita langsung coba Oke kita colok dulu Untuk yang receiver Dia dapat satu IR Penerima sinyal Ini antena sih sebenarnya Gak usah bilang ya Nah IR nya kita tinggal ambil dari sini IR input Dan kita langsung colok ke Listrik aja Seperti itu Untuk output dari HDMI nya TV Kita masuk ke HDMI out Masuk ini aja dulu Karena ini penerima sinyal Receiver Lanjut ke Player karaoke nya Transmitter Jarak dari Player karaoke Ke ujung Itu sekitar 1, 2, 3 4 meter 4 meterannya Kita butuh Kita tidak perlu kabel Cuma hanya pakai ini aja Transmitter dan Receiver Ini kita juga colok ke listrik Ambil adapter nih Seperti biasa Dia Untuk receiver dan transmitter Itu dapat Adapter juga Terus IR output Sama seperti itu Antenanya ya Kalau saya bilang ya Dan untuk Output HDMI Outputnya dari Player karaoke Kita masuk ke Kita masuk ke HDMI input Nah ini teman-teman Lihat Disini sudah Transmitter nya warna biru Untuk indikator nya Jadi kalau sudah warna biru Tidak kedip-kedip Berarti dia sudah terkonek Di transmit Receiver nya tanah Jadi teman-teman Lihat disini Posisinya disini Untuk player karaoke nya Anggap aja 20 meter atau 4 meter ya Kalau ini saya Percobaan 24 meter Nah kita lihat di Full screen Jadikan full screen dulu Nah disini Untuk tampilan Player karaoke Dan di HDMI TV Itu sama persis Jadi tanpa Kita menggunakan Kabel lagi Jadi kabel nya Langsung dari sini aja Ya tadi Kita sudah praktikan HDMI output Masuk ke Input nya sini Ya udah Langsung aja Sudah Terkoneksi Jadi simpel banget Tanpa kita harus Tarik kabel Panjang-panjang ya Untuk harga Transmitter dan Receiver nya Ini saya dapat Hanya sampel demo Kalau saya dengar kabarnya Ini harga 2 juta Ya Kalau saya bilang Worth it Ya Karena kenapa Kita tidak perlu Capek-capek Tarik kabel Sekarang kita coba Bunyikan Untuk suaranya Oke Nah di HDMI Di player karaoke Teman-teman Masuk ke pengaturan Lalu Pilih Sound Nah teman-teman Untuk HDMI Audio nya Diaktifkan aja Decoded Oke Maka untuk suara Yang disana Untuk receiver nya Akan masuk Sekarang kita beralih Ke receiver Ya Nah Ini untuk Video Sudah masuk Audio nya Sudah masuk Karena kita Sudah atur Di HDMI Output Tadi suaranya Maka untuk Suaranya Masuk ke TV Tapi Misalkan Teman-teman Untuk TV nya Ada audio Output Yang jack 3 setengah Teman-teman Bisa ambil Di audio output Audio output Di sini Dari TV Jadi langsung Masuk ke ampli Ini aja Nanti teman-teman Atur di pengaturan Menu Kita masuk ke suara Terus pilihan speaker Speaker TV Atau speaker eksternal Nah ini berhubung Untuk TV saya Sudah ada Output jack 3 setengah Audio output nya Atau jack komputer lah Kalau saya bilang ya Jadi saya langsung Connect ke TV Nah ini suaranya Nah misalkan Teman-teman Untuk TV nya Menggunakan audio optical Itu kan Agak repot kan Nah ini solusinya Ada satu lagi Alat namanya Yang tadi Saya sebutin ya Audio splitter Kalau tidak salah Jadi Fungsinya Tadi kan kita Untuk HDMI Output dari HDMI TV Masuk ke Transmitter sini Eh receiver sini ya Jadi kita cabut dulu Oke Untuk outputnya Dari TV Kita masuk ke Outputnya ini dulu Oke Baru untuk HDMI Dia butuh lagi Tambah satu HDMI HDMI Masuk ke sini Ambil audio output Inputnya Kita masuk ke Sini ya Masuk ke sini Habis itu Kita colok ke listrik dulu Oke Nah audionya Teman-teman kan tinggal Ambil dari sini aja Merah putih ini Nanti baru masuk Ampli Seperti itu Ya Cara kerjanya ya Itu saran saya Kalau teman-teman Punya sofa yang Agak panjang Atau ruangannya agak besar Terus agak ribet Untuk tarik kabelnya Nah itu Saran saya Menggunakan produk Receiver Dan transmitter Oke mungkin itu saja Untuk review Geissler Play M19 Dan M15 Menurut saya Kalau buat karaoke Ini recommended Banget buat teman-teman Buat orang tua Maupun anak muda Itu sudah Gampang banget Untuk pengoperasiannya Tadi sudah saya jelaskan Untuk fiturnya Sudah saya jelasin semua Nah untuk harganya Langsung saya sebutin Geissler Play M19 Ini harganya 9.600.000 Ya satu unitnya Termasuk murah lah bro Karena ya tadi Fiturnya sudah canggih banget Dan untuk yang M15 Itu harganya 8.600.000 Jadi beda Hanya 1 juta aja Ya karena beda Atas screennya seperti itu ya Di toko saya ini Ini best seller banget Rata-rata Pelanggan kalau sudah Cek menunya Sudah pasti beli Mantap Ya mungkin itu saja Untuk review Player Karaoke Terima kasih yang sudah Menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan komen Di bawah Untuk pembelian barang Teman-teman bisa Lewat Shopee Biar lebih aman ya Atau juga bisa By chat juga Nomor WA Sudah di Deskripsi box Monggo Kalau mau video call Juga bisa ya Terima kasih Akhirnya saya Koendra Thanks for watching